Kitab Amsal, Pasal 20 Air anggur memberikan keberanian yang palsu. Minuman keras menimbulkan perkelahian. Alangkah bodohnya orang yang membiarkan diri dikuasai olehnya sehingga mabuk dan terhuyung-huyung di jalan. Kemarahan raja sama seperti kemarahan singa, membangkitkan amarahnya sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Menghindarkan pertikaian adalah suatu tindakan yang terhormat. Hanya orang bebal sajalah yang berkeras ingin bertengkar. Apabila kita tidak mau membajak pada musim dingin, kita tidak akan makan pada musim panen. Walaupun nasihat yang baik terpendam di lubuk hati orang, namun orang bijaksana dapat menariknya keluar. Banyak orang mengatakan bahwa mereka adalah sahabat-sahabat yang setia. Tetapi, sungguhkah demikian? Seorang ayah yang jujur merupakan warisan yang berharga sekali bagi anak-anaknya. Apabila raja mengadili, ia mempertimbangkan dengan saksama mana yang benar dan mana yang salah. Timbangan dan takaran yang palsu adalah kebencian bagi Tuhan. Sifat seorang anak pun dapat diketahui dari kelakuannya. Apakah ia tulus dan benar atau tidak. Jika engkau memiliki penglihatan yang baik dan pendengaran yang baik, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikannya kepadamu. Jika engkau banyak tidur, engkau akan jatuh miskin. Bukalah matamu dan bekerjalah. Maka engkau akan mempunyai banyak makanan. Barang ini sama sekali tidak berharga, kata si pembeli, sementara ia tawar-menawar. Tetapi setelah ia memperolehnya, ia menyombongkan diri karena telah mendapat barang dengan harga murah. Akal budi jauh lebih berharga daripada emas atau permata. Memberi pinjaman kepada orang yang tidak dikenal banyak resikonya. Ada orang yang suka menipu, tetapi makanan enak yang dibelinya dengan uang hasil tipuan menjadi bagaikan kerikil di dalam mulutnya. Jangan melaksanakan suatu rencana tanpa meminta pertimbangan orang. Jangan pergi berperang tanpa meminta nasihat. Jangan percayakan rahasiamu kepada orang yang bocor mulut kalau engkau tidak ingin rahasiamu diseberluaskan. Allah memadamkan pelita hidup orang yang mengutuki ibunya atau ayahnya. Kekayaan dapat diperoleh dengan tipuan, tetapi ada kutub yang menyertainya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nantikanlah Allah karena dialah yang akan menolong engkau. Tuhan membenci segala macam timbangan dan takaran yang palsu. Karena Tuhan yang membimbing setiap langkah kita. Bagaimana mungkin kita dapat memahami segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita? Membuat janji kepada Tuhan tanpa memperhitungkan biayanya adalah suatu perbuatan yang bodoh dan ceroboh. Raja yang bijaksana memberlantas kejahatan dengan hukuman yang keras. Hati nurani manusia merupakan alat Tuhan untuk mengungkapkan maksud-maksud manusia yang tersembunyi. Jika seorang raja baik hati, jujur dan adil, maka kerajaannya akan berdiri teguh. Kemuliaan orang muda adalah kekuatannya, tetapi kemuliaan orang tua adalah pengalamannya. Hukuman yang pedih mengusir kejahatan dari dalam hati.